Di mana pun Anda berada adalah satu sukacita tentunya, kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari keberan firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas dari kitab Galatia. Injil Galatia, ada kabar baik, di mana Tuhan ingin kita mempelajari melalui pengalaman Paulus kepada jemaat di Galatia. Tentunya adalah suatu pelajaran yang indah juga, di mana kita yang hidup pada zaman ini untuk mempelajari pelajaran yang sama. Dan sebelum kita mempelajari pelajaran pada saat ini, kita dapat mengundang setiap anggota keluarga kita dan jangan lupa juga siapkan alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Kemerdekaan di dalam Kristus. Ayat intinya terdapat di dalam Galatia 5 ayat 13. Kita mungkin dapat membuka alkitab kita Galatia 5 ayat 13, saya akan bacakan. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini adalah suatu gambaran yang Paulus ingin kita dapat mengerti. Begitu juga dengan kita yang hidup pada saat ini. Kita telah memperoleh sebuah kemerdekaan karena Kristus yang memberikan kemerdekaan itu. Suatu jalan keluar untuk kita merdeka dari kehidupan lama kita. Tapi janganlah kita menggunakan kasih karunia yang Tuhan berikan secara cuma-cuma itu untuk kembali ke dalam kebiasaan-kebiasaan lama kita. Atau kita akhirnya tidak melakukan penurutan akan hukum Tuhan. Dan hendaknya kita mengerti dasar daripada itu semuanya adalah kasih Kristus. Sebagai mana pelajaran kita kemarin, kasih Kristus itu bukannya artinya membuat kita untuk tidak lagi menuruti akan hukum-hukum Tuhan. Tapi bukan juga artinya penurutan karena suatu beban atau sana karena suatu usaha kekuatan kita. Penurutan akan hukum Tuhan karena kita dapat melihat bahwa ini adalah rencana yang terbaik. Hukum Tuhan itu sebagai pagar untuk melindungi kita, untuk memperoleh suatu kebahagiaan, suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal. Dan bukan hanya untuk kita, untuk kebaikan juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi dalam Galatia 2 ayat yang keempat, kita dapat membacanya, Galatia 2 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu, mereka dapat memperhamba kita. Tentu ajaran-ajaran yang dimaksud dengan palsu ini, bukan ajaran yang menyimpang untuk menyembah berhala, atau melakukan perzinahan, atau melakukan pembunuhan diizinkan. Tentu bukan itu. Tetapi suatu pelajaran yang mungkin sepertinya selaras, tetapi menuntun kepada makna yang berbeda. Penurutan bukan berdasarkan gambaran kasih yang sesungguhnya. Ini yang ingin Paulus coba angkat. Jadi kita melihat, Paulus secara ringkas menyebut pentingnya melindungi kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Tetapi apakah yang Paulus maksudkan ketika ia begitu sering berbicara tentang kebebasan? Apa yang ingin sebenarnya Paulus angkat dengan makna kebebasan yang sesungguhnya? Apa yang tercakup dalam kebebasan ini? Sejauh manakah kebebasan ini? Apakah ada batasnya? Dan apakah hubungannya kebebasan dalam Kristus dan hukum? Ini yang ingin Paulus coba berikan penjelasan. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Paulus membahas pertanyaan ini dengan memperingatkan jemaat Galatia terhadap adanya dua bahaya. Yang pertama adalah penurutan tapi menjadi legalisme. Para penentang Paulus di Galatia begitu sibuk untuk berusaha mendapatkan kebaikan Tuhan melalui perbuatan mereka, sehingga mereka kehilangan pandangan terhadap sikap kemerdekaan dari pekerjaan Kristus. Itulah sikap legalismenya. Mereka melakukan penurutan dalam perbuatan sehingga mereka tidak dapat melihat kehilangan pandangan tentang sifat daripada kemerdekaan dari pekerjaan Kristus terhadap keselamatan yang mereka sudah miliki di dalam Kristus melalui iman. Ancaman yang kedua adalah kecenderungan untuk menyalahgunakan kebebasan yang Kristus telah berikan kepada kita dengan menjadi tergelincir ke dalam hawa nafsu. Yang kedua, mereka tidak melakukan penurutan. Mereka melihat kasih karunia Kristus itu malah menuntun mereka tergelincir kepada hal-hal kedagingan ini yang penuh dengan hawa nafsu. Mereka yang menganut pandangan ini keliru menganggap bahwa kebebasan itu bertentangan dengan hukum. Sebenarnya kemerdekaan, kebebasan ini tidaklah bertentangan. Dengan hukum yang Tuhan berikan. Yesus yang berikan yang sama. Baik legalisme maupun hawa nafsu keduanya itu bertentangan dengan makna yang Paulus ingin angkat mengenai kebebasan yang sesungguhnya. Karena kedua-duanya sama-sama mengurung atau menjadi mengekang setiap orang yang mengikutinya dalam suatu bentuk perbudakan. Namun, seruan Paulus kepada jemaat Galatia adalah agar mereka berdiri teguh dalam kebebasan yang sejati yaitu kepemilikan sah mereka di dalam Kristus Yesus. Ini yang sebenarnya menjadi suatu pelajaran juga kepada kita yang hidup pada saat ini. Kita harus dapat melihat kemerdekaan yang sesungguhnya dengan melihat apa rencana Tuhan ketika Dia memberikan hukum-hukum tersebut dan ketika Dia memberikan suatu kemerdekaan melalui kematiannya untuk setiap umat manusia ini. Jadi kita dapat kembali melihat suatu pelajaran yang indah. Di dalam suatu pendalaman untuk pelajaran kita iman yang sejati itu seharusnya selalu bekerja oleh kasih. Ini adalah iman yang sejati. Bekerja oleh dorongan kasih Kristus. Ketika Anda memandang ke kalvari atau ke kayu salib untuk kita melihat itu tidak untuk menenangkan jiwa Anda dalam mengabaikan tugas atau untuk meninabobokan kita tetapi untuk menciptakan iman di dalam Yesus. Iman yang sejati adalah iman yang bekerja. Memurnikan jiwa dari lumpur cinta diri. Dosa yang sesungguhnya adalah cinta diri. Sehingga iman yang sejati akan memurnikan dan menghilangkan suatu sifat kecintaan diri kita. Bila mana kita berpegang pada Kristus oleh iman pekerjaan kita baru saja mulai. Setiap orang memiliki kebiasaan jahat dan berdosa yang harus dikalahkan oleh peperangan yang hebat. Setiap jiwa dituntut untuk berjuang dalam perjuangan iman. Jika seseorang adalah pengikut Kristus Ia tidak bisa berbuat licik dalam kesepakatan. Dia tidak bisa mempunyai kekerasan hati tanpa simpati. Dia tidak bisa berbuat kasar baik dalam perbuatan ataupun perkataan. Dia tidak bisa penuh keangkuhan dalam harga diri. Dia tidak bisa menjadi seseorang yang penuh kesombongan. Ia juga dapat menggunakan kata-kata yang lemah-lembut bukan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang mengancam atau kata-kata yang mengutuk. Maksud saya kata-kata yang mengutuk. Iman yang sejati harus meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik tersebut. Jadi pekerjaan kasih bersumber daripada pekerjaan iman. Agama yang Alkitab katakan berarti adalah suatu pekerjaan yang merubah kita secara terus-menerus. itu adalah agama yang Alkitab katakan. Demikanlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita harus dengan sukacita tangan ini harus ringan tangan untuk berbuat baik. Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Dan saksi benar itu berkata Aku tahu segala pekerjaanmu meskipun benar bahwa aktivitas kita sibuk tidak akan dengan sendirinya memastikan keselamatan. Adalah juga benar bahwa iman yang mempersatukan kita dengan Kristus akan membangkitkan jiwa untuk beraktivitas. Ini ditulis oleh komentar daripada Ibu Alan White dalam SDA Bible Commentary Jilid 6 halaman 1111 Jadi sebagai suatu kesimpulan kita kebebasan adalah satu kata favorit yang Paulus selalu ulangi untuk kita dapat mengerti ketika dia memberitakan Injil. Ini mencakup apa yang telah dilakukan sebenarnya oleh Kristus bagi kita dalam membebaskan kita dari perbudakan dunia dan juga bagaimana kita dipanggil untuk menjalani kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Namun kita harus berhati-hati agar kebebasan kita tidak menjadi mangsa sehingga membuat kita menjadi seorang yang legalisme atau di sisi yang lain adalah malahan kita hidup dengan tidak bermoral. Kedua-duanya adalah tetap membuat kita menjadi di dalam perbudakan. Kristus tidak memerdekakan kita agar kita bisa melayani diri sendiri. Tetapi ketika Kristus memerdekakan kita atau membebaskan kita agar kita bisa memberikan hidup dalam melayani kepada sesama manusia. Karena itu adalah gambaran karakter Tuhan kita yang seharusnya menjadi bagian dari karakter kita. Kiranya Tuhan memberkati.